Inilah Desainment Episode 7 Ternyata, lelaki yang selalu membuntuti Morpheus adalah Desire adiknya sendiri Saat ini dia sedang memanggil kembarannya Despair untuk membicarakan sesuatu hal yang penting Apalagi kalau bukan membicarakan Morpheus Desire dan Despair sangat iri terhadap Morpheus yang memiliki kekuatan dan kekuasaan lebih unggul dari mereka Maka apapun akan mereka lakukan untuk menjatuhkan Morpheus Bahkan saat Morpheus dikurung selama 100 tahun waktu itu Ternyata ada campur tangan dari Desire Itu sebabnya ia memanggil kembarannya untuk perencanakan hal baru lagi Desire mengatakan kepada kembarannya bahwa akan datang seorang vortex mimpi Yang lucunya seorang vortex ini tidak tahu bahwa dia seorang vortex Dengan begitu dunia mimpi akan perlahan hancur Akibat seorang vortex yang tak bisa mengendalikan mimpinya Dan vortex mimpi tersebut adalah Rose Volker Dream vortex atau pusaran mimpi sederhalanya merupakan istilah di mana seseorang dapat berpergian melalui mimpi Tak hanya itu, seorang dream vortex juga dapat menjangkau alam bawah sadar orang lain melalui mimpinya Dan mampu menghubungkan mimpi orang-orang Namun sisi berbahayanya adalah dream vortex bisa menembus batas dimensi yang akan menyebabkan bencana yang berujung pada hancurnya dunia mimpi Ketika alam mimpi sudah tidak ada lagi, orang tidak punya tempat untuk pergi ketika mereka tidur Dengan demikian, hancurnya dunia mimpi juga akan mengakibatkan kehancuran dunia nyata Vortex ini sangat langka dan kemungkinan besar munculnya hanya setiap seribu tahun sekali Sementara Morpheus nampak memeriksa sebuah buku sejarah mimpi milik manusia yaitu Rose Volker Di dalamnya terdapat seluruh alur mimpi Rose Dan Rose yang dimaksud saat ini sedang packing ditemani Jade adiknya Tetapi suara cekcok antara ayah dan ibunya membuat mereka khawatir Sang ibu kemudian datang memberitahu Rose bahwa hanya dia saja yang ikut dengannya Sementara Jade tetap tinggal bersama ayahnya Hal itu membuat kakak beradik ini tak kuasa menahan tangis untuk berpisah Beberapa bulan kemudian setelah Rose dan Jade terpisahkan Rose memutuskan untuk mencari adiknya Karena ibunya Miranda telah meninggoy Rose juga mendapat kabar ayahnya juga meninggoy Jadi satu-satunya keluarga yang dia punya sekarang adalah Jade Rose kini tinggal di penginapan bersama temannya Lita yang bernasib sama dengannya Lita perempuan baik hati yang menjanda Suaminya meninggoy akibat kecelakaan lalu lintas Sampai saat ini Lita masih diantui mimpi suaminya Mendengar ayahnya meninggoy, Rose kepanikan nasib adiknya Harta warisan telah habis dan bahkan ia belum memiliki pekerjaan Rose mencoba menelpon petugas panti asuhan dan katanya Jade sudah ada yang mengadopsi Rose tak mendapatkan info yang lain secara spesifik Ia tidak tahu harus mencari adiknya dimana lagi Merasa yang dilakukan Rose tidak ada artinya Lita mengingatkan Rose untuk bersiap pergi Hari ini Rose diundang mewawancara di London Rose sempat mengeluh karena tidak memiliki uang untuk keluar negeri Tetapi Lita menegaskan bahwa biaya perjalanan mereka Hingga biaya makan mereka akan dibayarin oleh pihak yayasan selama tujuh hari berturut-turut Di sisi lain, Lucien menghampiri Morpius Ia baru saja menyelesaikan sensusnya Lucien menegaskan ada pendatang baru dan ada juga yang menghilang Ada tiga mayor arkana lenyap Ucap Lucien Morpius penasaran Yang pertama Gold si mimpi buruk Yang kedua Korintian si mimpi buruk Jelasnya Aku telah menduganya Potong Morpius Dan yang terakhir Fiddler's Green Sambung Lucien Morpius terkejut Pasalnya Fiddler's Green adalah seorang yang taat akan tugasnya Sulit dipercaya jika ia berhianat Lucien juga memastikan tuannya terhadap gosip Porstek yang tersebar di dunia mimpi Ya, Porstek memang ada Anulet sejati yang pertama di era ini Porstek tersebut adalah manusia yang bernama Rose Walker Kau tidak perlu khawatir Lucien Aku akan memantaunya saat dia tertidur Ketika dia terbangun Aku akan memutus Matthew ke dunia nyata untuk menyelidiki Rose Dengan begitu Aku akan melihat yang Matthew lihat Jelas Morpius Rose terbangun Rupanya ia telah sampai di sebuah bangunan yang konon katanya ini sebuah panti Ia disambut oleh seorang pengacara yang sangat ramah dan menjamu mereka Rose tanpa sadar mengatakan Anulet Yang membuat sang pengacara itu heran Bagaimana bisa Rose yang masih remaja sudah mengetahui tentang istilah-istilah kuno Lalu kata Rose ia mendengar kata itu di dalam mimpinya Pengacara itu lantas menjelaskan bahwa Anulet adalah sebuah benda kuno seperti perhiasan atau cincin Sesampainya di depan pintu Rose disambut oleh seorang wanita parubaya Dan sepertinya wanita ini adalah pimpinan dari yayasan tersebut Dia adalah Unity King Kate Rose penasaran dengan adanya rumah boneka di kamar King Kate Dia mengatakan bahwa rumah boneka tersebut adalah adiah ulang tahun dari orang tuanya saat berumur 12 tahun Namun pada saat itu ia mengalami penyakit langkah yaitu penyakit tidur selama 100 tahun Di dalam mimpinya King Kate menjalani hidup yang indah Meneruskan bisnis ayahnya, bertemu pria bermata emas hingga King Kate mengandung Namun King Kate sedih saat terbangun semuanya menghilang Tetapi ada yang nyata King Kate melahirkan anak perempuan Lita dan Rose begitu terkejut mendengar cerita dari King Kate Percaya gak percaya aja mereka Lalu King Kate meneruskan ceritanya Putriku diadopsi oleh seorang pria yang baik hati Ia sudah tumbuh dan bahkan sudah memiliki keluarga sekarang Dia adalah Miranda Rose menganggah Miranda adalah ibunya Dan King Kate berarti adalah neneknya Aku sengaja mengundangmu kesini tanpa berkata jujur dari awal Karena aku takut kau tak datang Ucapnya sambil terisak Rose kemudian memeluknya dengan penuh haru Rose hendak keluar mencari Lita tetapi ia mendengar suara yang memanggilnya Suara tersebut ada di sebuah ruangan kosong Ada tiga sosok wanita misterius di dalamnya Ketiga wanita tersebut adalah sang takdir yang berusaha memperingati Rose Agar berhati-hati terhadap mimpi dan korintian Tetapi Rose tidak mengerti apa yang mereka katakan Lalu Lita datang mengagetkan Rose Kemudian mereka kembali menemui King Kate Kini mereka sedang makan bersama Rose menceritakan perjalanan hidupnya pada sang nenek King Kate menyeru Rose untuk mencari adiknya sampai dapat Tak masalah jika harus ia keluarkan uang yang banyak Asalkan keluarganya terkumpul Kaburnya Korintian sangat membuat resah dunia nyata Ia banyak memakan korban dan bahkan membuat sebuah komunitas di luar nalar di dunia nyata Beredarnya berita Korintian yang banyak memakan korban Ternyata tak sedikit orang yang mengidolakannya Bahkan saking mereka mengidolakan Korintian Mereka juga melakukan hal sama seperti yang Korintian lakukan Yaitu mencongkel bola mata manusia hidup-hidup Kemunculan porteks juga sampai ke telinganya Korintian Saat ini Korintian berusaha mencari Rose di dunia nyata Tujuannya yaitu tentu saja untuk mempengaruhi Rose Beruntung Rose sedang berada di London Jadi Korintian tidak menemukannya di penginapan Seperti yang telah Merpius bilang bahwa dia akan mengirim Matthew untuk mengawasi Rose Kebetulan hari ini Rose telah pulang Kepulangan mereka disambut oleh pemilik penginapan yang bernama Hal Ternyata ada banyak penghuni baru selama mereka di London Dan mereka senang hati akan membantu Rose dalam pencarian adiknya Kata Om Hal ada satu lagi penghuni di atas yang baru Tapi sayangnya dia jarang keluar dan selalu menghabiskan waktunya di kamar Nama dia Gilbert katanya Setelah kepulangannya Rose mengunjungi pihak panti asuhan untuk menanyakan kabar terbaru Jade Namun mereka tidak mau memberikan alamat Jade Bahkan nama pengadopsi juga tak mereka sebutkan Pihak panti takutnya Rose merebut Jade dari orang tua angkatnya Apalagi Rose usianya masih remaja dan bahkan tidak memiliki pekerjaan Bagaimana mungkin bisa membesarkan Jade sendiri begitu katanya Tapi sebelum Rose dan Lita pergi wanita panti itu memberi satu informasi Katanya Jade diadopsi oleh teman dekat ayahnya Rose Dan kini mereka diberi tunjangan 800 dolar per bulan Sekitar 12 jutaan Rose bernapas lega setidaknya Sebenarnya kalau yang mengadopsi Jade teman dekat ayahnya dan diberi tunjangan per bulannya Maka kebutuhan Jade pasti selalu terpenuhi Walaupun sebenarnya Rose ingin sekali bertemu adiknya Sudah lama sekali setelah perceraian orang tua mereka Setelah pulang dari panti Para penghuni penginapan sedang menunggu Rose dan Lita Mereka mengajak keduanya untuk pergi menonton pentas Sesampainya di pentas ternyata yang tampil di atas panggung adalah Hal Sang pemilik penginapan Mereka berusaha menghibur Rose agar tidak bersedih Rose pamit keluar sebentar setelah beberapa menit menonton Sialnya malah ada begal yang mengancamnya dengan senjata tajam Rose bingung cara menghadapi dua pria itu Namun tiba-tiba datang seorang kakek tua menolong Rose Dengan gampangnya ia melumpuhkan kedua penjahat tersebut Setelah begalnya pergi kini hanya ada Rose dan kakek tersebut Hai aku Gilbert ucapnya Rose terkejut lantaran yang menolongnya ternyata teman serumah Kebetulan sekali kata Rose Mereka kemudian memutuskan untuk pulang bersama seperti ayah dan anak Rupanya Matthew mengawasi Rose saat ada insiden barusan Lalu ia melaporkan apa yang terjadi pada Rose ke Lucien Ia sedang mencari adiknya yang hilang Dia bernama Jade Walker Ujar Matthew Lucien langsung mencari sejarah mimpi milik Jade Anehnya Lucien tidak menemukannya Lucien lantas melaporkan keanehannya kepada Morpheus Ternyata Morpheus juga tidak bisa melacak keberadaan Jade lewat mimpinya Ternyata selain hilang di dunia nyata Di dunia mimpi juga hilang Padahal Jade masih hidup tetapi sulit dilacak Lucien kemudian memberikan informasi penting Bahwa mimpi buruk terakhir Jade adalah Gold Pikirmu Gold yang memutus Jade di dunia mimpi? Tanya Morpheus Ya karena ia bukan anak sembarangan Dia adiknya Rose seorang vortex Jelas Lucien Tiba-tiba Rose nongol di sela-sela pembicaraan mereka Siapa yang nyebut-nyebut adikku? Pikir Rose Apa yang kau tahu tentang adikku? Tanya Rose Di tempat lain terdapat seorang anak laki-laki berlari ketakutan di jalanan yang sepi Berkali-kali ia meminta pertolongan orang yang melintas Mobil berhenti mendadak Anak tersebut meminta wanita pemilik mobil agar menolongnya Ternyata wanita tersebut adalah ibu angkatnya Dia merasa iba pada bocah itu dan hendak menyelamatkan Saat mereka akan menaiki mobil Tiba-tiba datang sebuah mobil dan menghentikan niat mereka Pria itu muncul dengan perawakan tinggi dan wajah yang marah Dia menyuruh anak tersebut masuk ke bagasi mobilnya dengan kejam dan bengis Wanita itu juga tidak bisa berkutik pada pria yang merupakan suaminya itu Ya bocil tersebut adalah Jade The Sandman bersambung Berlanjut ke episode 8 Lucian tidak menerima kehadiran Rose di dunia mimpi Karena takut ada kerusakan pada alamnya Namun Merpius sebaliknya Pada kesempatan tersebut Merpius menjawab semua pertanyaan Rose Merpius berusaha menjelaskan bahwa Rose kini sedang berada di dunia mimpi Namun Merpius tidak tahu di mana Jade berada Lalu Merpius menunjuk ke arah gambar sosok Gold Tetapi mungkin Jade bersama mimpi burukku katanya Tentu Rose tidak mengerti bagaimana bisa Jade bersama mimpi buruk Apa yang Gold inginkan dan apa salah dirinya Tetapi Merpius berkata Bukan salahmu Melainkan kamu ini apa Kau adalah Portex Setiap seribu tahun akan lahir seorang manusia dengan kemampuan mimpi yang kuat Sehingga dia bisa melintas ke mimpi orang lain Jelas Merpius Merpius juga menegaskan bahwa ia akan membantu Rose dalam pencarian Jade Rose akan mencari Jade melalui mimpinya dan akan didampingi oleh Merpius Sedangkan Matthew akan membantu Rose di dunia nyata dalam pencarian Jade Karena saat ini Jade masih berada di dunia nyata Meski tidak tahu persis keberadaannya di mana Sementara di sisi lain Gold mencoba menyamar menjadi Miranda Ibunya Rose dan Jade Ia kembali datang ke mimpi Jade sebagai ibunya Gold mempengaruhi Jade seolah-olah Jade adalah Sandman Dan mimpi buruk adalah Merpius Begitu Jade bersenang-senang dalam mimpinya sebagai Sandman Tiba-tiba ia terbangun paksa Mimpi indahnya terganggu oleh tikus yang baru saja menggigitnya Siapa yang sangka Jade hidupnya disiksa dan dikurung di gudang Makan pun hanya makanan sisa Jade kemudian menaiki tangga sambil meringis kesakitan Ia menggedor pintu seraya memanggil-manggil orang tua angkatnya Tetapi tak ada satupun yang membukakan pintu Ibu angkatnya tidak tega sebenarnya Tetapi suaminya pasti akan mengancamnya jika membantah Sementara di sisi lain Rose kembali menghubungi King Cade Untuk memberikan info perkembangan Jade Karena kemungkinan Rose mencari Jade akan berlangsung lama Rose meminta izin jika ia kembali ke Londonnya nanti saja King Cade menyetujui Rose merasa neneknya sedang tidak di rumah Kemudian ia lantas bertanya Nenek sedang apa? King Cade langsung menjawab dengan antusias Bahwa dia sedang bersama jurnalis muda Untuk wawancara mengenai penyakit tidurnya Setelah itu obrolan mereka terputus Itu cucu buyutku Namanya Rose Ujar King Cade pada tamunya Laki-laki itu menganggu Ternyata dia korintian Dia menyamar sebagai jurnalis untuk mendekati King Cade Dan menanyakan keberadaan Rose saat ini Apakah dia di London? Tanya korintian Ya tetapi kini ia di Florida Lalu korintian menanyakan secara spesifik keberadaan Rose Florida bagian kota Cape Kennedy Jelas King Cade Sementara di sisi lain Lita bermimpi bertemu dengan mendiang suaminya Suaminya mengajak Lita agar tetap tinggal di mimpinya Dan bahkan telah menyiapkan rumah sesuai dengan impian mereka semasa hidup Rumahnya emang semewah itu Halamannya luas Instagramable banget pokoknya Suaminya juga udah nyiapin perlengkapan bayi sesuai dengan impian mereka yang belum sempat terwujud Lita kemudian menolak Walaupun disini ada suaminya Tapi tetap saja ini adalah mimpi Yang begitu Lita bangun semuanya akan hilang Lita akhirnya terbangun Rose ternyata sudah menunggunya Dia memamerkan selebaran anak hilang Menunggu pendapat Lita mengenai idenya itu Ya saat ini Rose membuat banyak selebaran untuk pencarian Jade Tentu saja Lita setuju padanya Di alam mimpi Lucien menghampiri tuannya Mereka masih membahas gold yang sengaja menutup mimpi Jade Lucien memberi fakta baru lagi Bahwa King Kate adalah nenek Rose Saat kau dikurung banyak manusia yang terkena penyakit tidur King Kate juga salah satunya Dia tertidur selama kau dikurung dan bangun saat kau bebas Rose adalah cucunya Jelas Lucien Jadi maksudmu selama aku menghilang Itu menyebabkan kemunculan porteks Tanya Morpheus yang sedikit tidak terima Morpheus tetap percaya bahwa kedatangan porteks Murni fenomena alam dan tidak ada sangkut paut dengan dirinya Lucien tidak bermaksud bicara seperti itu pada tuannya Tapi jika diperjelas juga Morpheus tidak akan mengerti Sebenarnya ada cara yang sangat simpel untuk mencegah kehancuran Yang akan diakibatkan porteks Yaitu caranya adalah membunuh sang porteks yang tak lain adalah Rose Tapi menghilangkan nyawa manusia itu bukanlah sesuatu yang mudah Sementara saat ini Rose sibuk menyebarkan selebaran Sedangkan Lita kembali datang ke Panti Ia berniat untuk meminta maaf Tapi apapun sikap Rose tak lain hanya untuk mengetahui kabar adiknya Lita menyarankan agar pihak Panti menanyakan kabar Jade Sekedar berkunjung lanjutan Setelah itu Lita pergi Wanita Panti itu kemudian merenungi usul dari Lita Ada benarnya juga kata bupanti tersebut Karena sudah lama pihak Panti tidak mengunjungi tempat Jade tinggal Wanita Panti itu kemudian menelpon orang tua angkat Jade Mengabarkan jika agen Panti akan datang berkunjung Tentu hal itu membuat keduanya gugup dan tak tahu mesti berbuat apa Ayah angkat Jade lalu memutuskan untuk kali ini Jade boleh keluar Boleh mandi dan sarapan dan bahkan boleh menggunakan kamarnya Namun ada syaratnya lagi Jade harus bersikap baik dan seolah-olah senang tinggal di sini Kalau tidak Jade akan dihukum dan dicambuk hingga tulangnya patah Jade mengangguk setuju Tapi saat ia berjalan ke kamar mandi Jade meraih kertas dan pulpen Akan ia pergunakan untuk meminta tolong kepada pihak Panti nanti Rose masih menyebarkan selebaran bersama Hall Rose tak sengaja melihat gagak diseberang sana Lalu Rose menghampirinya Apakah nyata? Matthew menjawab Iya Dia akan membantu Rose jika membutuhkan bantuannya Morpheus juga sedang mengawasi Rose saat ini Bersamaan dengan itu Corintian juga tak sengaja mendengar pembicaraan mereka Ia nampak ketakutan lalu mendekati keramaian Setelah jauh dari Matthew Corintian menghampiri Hall yang sedang membagikan selebaran Ia kemudian meminta satu lembar Katanya ia juga akan membantu Setelah Corintian pergi Rose datang menghampiri Hall Lalu Hall menceritakan bahwa pria barusan akan membantu mereka dalam pencarian Jade Rose terlihat senang mendengar pernyataan itu Wanita dari pihak panti telah berada di rumah orang tua angkat Jade Mereka nampak berbohong pada wanita panti tersebut Jade juga harus memasang muka ceria agar terlihat baik-baik saja Ayahnya kemudian menyuruh Jade untuk kembali ke kamar Karena ada hal yang harus mereka bahas bersama pihak panti Jade beranjak pergi Tetapi ia sama sekali belum memberikan kertasnya Jade memutar otak agar kertas pertolongannya sampai ke wanita panti Kemudian Jade memutar balikan tubuhnya Dan kembali menghampiri wanita itu Jade memeluk wanita panti itu dan mengucapkan terima kasih karena telah mengunjunginya Pada kesempatan itu Jade menaruh kertas origami yang bertuliskan Tolong aku Pada tas wanita panti tersebut Sungguh Jade sangat lega Ia kemudian kembali ke kamar Jade sangat berharap wanita panti itu menemukan kertasnya Singkat cerita terlihat wanita panti tersebut telah kembali ke kantornya Ia memeriksa tas miliknya Namun sayangnya tidak ada apa-apa di sana Tiba-tiba datang Korintian sambil memamerkan selebaran pemberitahuan anak hilang Wanita panti heran dengan kedatangannya Dan ternyata dia ingin menanyakan keberadaan Jade lebih jelas pada wanita panti itu Namun permintaan Korintian ia tolak Sehingga menimbulkan niat jahat pada diri Korintian Alhasil wanita panti itu tergeletak di lantai dengan berlumuran darah Dan kedua bola matanya hilang Sementara di sisi lain Jade terkena marah oleh ayah angkatnya Karena aksinya yang menaruh kertas pada tas wanita panti ketahuan Pada malam hari Rose rupanya baru sampai ke penginapan Kegiatan hari ini membuat Rose pulang malam dan bahkan temannya sudah pada tidur Rose pergi ke kamarnya kemudian bersiap tidur Begitu ia terlelap, Rose begitu kebingungan lantaran bisa melintas ke mimpi teman-temannya Beruntung ia bertemu Morpheus di mimpinya Morpheus menyarankan Rose agar jangan terkecoh pada mimpi orang lain Rose harus mencari jalan sendiri untuk menemukan mimpi adiknya Sulit Rose menemukan mimpi adiknya tersebut Tetapi setelah beberapa kali nyasar ke dalam mimpi orang lain Ia akhirnya menemukan mimpi adiknya Kita menemukan mimpi Jade Saatnya kita cari Gold Ucap Morpheus Kedatangan Morpheus ke mimpi Jade terpantau oleh Gold Gold memperingatkan Jade bahwa musuh yang datang saat ini adalah sang mimpi buruk Jade menghilang untuk menghajar mimpi buruk Morpheus sempat terkejut begitu melihat wujud Jade yang hampir menirunya Aku adalah Sun Man Tegas Jade Morpheus hampir tertawa Yang diajarkan Gold pada Jade sangat konyol Tak lama Gold datang masih dengan wujud Miranda Rose sempat menyangka itu ibunya Rose mengajak Jade mengobrol mengenai keberadaannya Sayangnya Rose tidak mendapat info lebih detail Karena Jade harus segera bangun Jade berteriak keras memanggil nama Rose Teriakan Jade terdengar ke atas hingga membuat ayahnya terganggu Ayahnya beranjak dan melepaskan sabuknya Untuk mencambuk Jade lagi Namun saat ia hampir membuka pintu Seseorang mengetuk pintu di depan menandakan ada tamu Keduanya sempat bingung lantaran tak ada yang memiliki janji hari ini dengan mereka Dan bukannya pihak panti sudah datang kemarin Kali ini ayah angkat Jade sendiri yang membuka pintu Karena jujur dia juga penasaran siapa yang datang Sementara di gudang Jade sangat ketakutan Entah apa yang terjadi di tengah rumah Terdengar suara keributan dan barang-barang berjatuhan Rasa takut Jade membuat napasnya naik turun Tapi penasaran juga bocah ini Jade kemudian memberanikan diri untuk mengecek keadaan Pintu gudangnya tidak dikunci sehingga dengan mudah Jade bisa keluar Tapi tak ada orang di ruangan Rumahnya berantakan seperti ada perkelahian Tapi dia masih berpikir positif Mungkin orang tua angkatnya bertengkar Namun tiba-tiba seseorang menyapanya dari belakang Hai Jade Ucap Korintian mengagetkan Jade Jade ketakutan Jantungnya berdetak sangat cepat Aku diutus oleh Rose untuk menjemputmu Ujar Korintian berbohong Pagi ini Lita masih belum terbangun Ia masih berada di mimpinya Memang akhir-akhir ini Lita menjadi kebo Teman-temannya juga bingung Jarang banget Lita keluar untuk sekedar mengobrol Wanita ini ternyata masih betah di mimpinya Suaminya terus mengajak Lita agar tetap tinggal Tetapi Lita masih saja menolak Tapi jujur Lita betah tinggal bersama suaminya di mimpi Apalagi mengetahui dia sedang hamil Keduanya sangat senang Jadi makin ragu Lita untuk terbangun Kalau bangun pasti gak bakal hamil Ucap Lita Lita memutuskan untuk bangun dari tidurnya Seperti biasa mimpinya menghilang Lita menghala nafas Tapi ada yang aneh Perutnya benar-benar membesar Diluar nalar sekali Sementara itu Rose berhasil melacak keberadaan Jade Dengan mencari media sosial orang tua angkat adiknya Lalu di alam mimpi Gold akan mempertanggungjawabkan perbuatannya Kau masuk ke dalam mimpi Jade Dan membangun mimpi sendiri Ucap Morpheus Gold membantah ucapan tuannya Katanya Jade menderita dan disiksa di dunia nyata Dia tak berniat menyalahgunakan penderitaan Jade Dia hanya ingin membuat Jade senang dengan mimpinya Lagi pula Gold tidak ingin menjadi mimpi buruk Yang ditakuti oleh banyak orang Tetapi tetap saja Pembelaan Gold tidak masuk akal bagi Morpheus Itu bukan pilihanmu Kita tidak memilih untuk diciptakan Ujar Morpheus Namun kita bisa berubah Ucap Gold membela diri Tidak Masing-masing dari kita lahir dengan tanggung jawab Aku pun tak bisa untuk memilih jadi yang lain Sanggah Morpheus Jika itu benar Mengapa mimpi buruk yang lain pergi saat kau menghilang Tanya Gold Lucien membantu menjawab Bahwa mimpi buruk yang lain telah kembali Tetapi Gold beranggapan kembalinya mereka adalah Karena takut atas ganjaran dari tuannya Bukan karena cinta Dan aku tidak takut Tegas Gold Morpheus naik pitam Tak ada toleran lagi bagi Gold Morpheus kemudian menghukum Gold Dengan melenyapkannya Lusian merasa tindakan Morpheus berlebihan Lucien setuju dengan Gold Bahwa setiap makhluk bisa saja berubah Hal tersebut membuat Morpheus kesal juga pada Lucien Bisa-bisanya gak berpihak sama tuannya Begitu tanggapan Morpheus Lalu ia menyuruh Lucien kembali ke perpustakaan Karena yang berkuasa di alam mimpi hanyalah dia Rose hendak mendatangi rumah orang tua angkat Jade Rose kesal karena terjadi kemacetan Ada apa sih ini macet? Siapa yang meninggal? Jadi makin overthinking Rose ini Takutnya si Jade yang meninggoy Ia memberanikan diri untuk turun dan menerobos pembatas Dua orang mayat sedang dievakuasi Dan dibastikan mayat orang dewasa katanya Tidak ada anak laki-laki di dalam Rose lega Tapi khawatir adiknya dalam bahaya Ia bahkan tak tahu sekarang dia di mana Padahal di sisi lain Jade sangat senang akan dipertemukan Dengan Rose oleh Corintian Ia menikmati perjalanannya Apalagi sudah lama sekali Jade tidak keluar rumah The Sandman bersambung Terima kasih ya kawan-kawan sudah menonton video ini Sehat selalu buat kalian Sampai jumpa lagi di episode 9 Aku Sam Bye-bye Sub indo by broth3rmax